Intro Halo pemirsa Setia Sultan TV dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama saya Raud Lorida dalam dialog bincang hari ini Pemirsa, generasi muda selalu identik dengan pelopor munculnya segala inovasi dan juga teknologi yang dengan kecakapannya mampu mentransformasikan suatu zaman Tentunya dalam hal ini generasi muda menjadi sebuah agen yang memiliki peran yang begitu krusial dalam penentuan bangsa dan juga negara Representasi politik generasi muda sangat penting dalam penentuan sebuah kebijakan yang lebih terbaharukan Setelah pemilu presiden usai Masyarakat Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi pilkada serentak yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang Lalu bagaimanakah tren anak muda dalam pilkada? Saat ini di Studio Sultan TV telah ada bersama kami narasumber Bapak Wahyu Nur Jamil SSTP MSI yang juga merupakan tokoh muda inspiratif Assalamualaikum Pak Wahyu Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, syaitu alafiat Alhamdulillah ya Pak ya tentunya Terima kasih Pak sudah datang nih ke Studio Sultan TV Kita berbincang nih Pak tentang topik yang sebenarnya lagi hype nih ya tentang pilkada Tapi kita melibatkan generasi muda nih Pak Wah tentunya ini pemirsa Studio Sultan TV Bahwa ini bukan hanya sekadar tokoh muda inspiratif ya Pak ya Cuman ada banyak jabatan-jabatan yang lainnya nih yang patut kita bisa ikuti nih selaku generasi muda ya Pak ya Nah Pak kita langsung aja nih Pak ke sesi diskusi Karena kebetulan saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya cukup berdaging nih Pak Untuk kita bahas pada hari ini Pak bicara tentang tren pilkada di kalangan generasi muda sebenarnya Bagaimana sih Pak peran pemuda dalam pilkada itu? Ya sebetulnya begini Pemuda dengan bentuk aktualisasinya Pemuda dengan bentuk semangatnya Sebetulnya itu menjadi faktor yang penting Terutama terkait dengan arah kebijakan pemerintah Dan sejarah juga membuktikan bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang bersejarah itu kan yang diawali dari kebangkitan atau dipropori oleh para pemuda Nah kalau pertanyaannya seberapa penting misalkan pemuda itu dalam terkait dengan konstelasi di pemilu daerah gitu ya Ya tentu ini sangat penting Karena bagaimanapun juga sekarang pemuda itu trennya kan berubah nih Kalau dulu itu misalkan hanya sekedar follower Nah mungkin sekarang pemuda ini juga banyak kebijakan-kebijakan yang dipengaruhi oleh memang kebiasaan dari pemuda-pemuda Nah contoh di kami lah Karena saya juga kebetulan memegang dinas kooperasi UKM Perindag Kita ingat acara kota Serangfer tahun lalu itu Dan itu melibatkan volunteer dari para mahasiswa dan mahasiswi Buah hasil pemikirannya juga melibatkan teman-teman generasi milenial gitu ya Dan itu sukses besar gitu Artinya buah pemikiran para pemuda itu Itu menjadi bagian yang sangat bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah Yang kadang-kadang pemikirannya itu out of the box Tidak begitu-begitu saja gitu kan Sisi kreatifnya gitu kan Terus juga bagaimana pemuda itu sekarang ini Tidak suka terhadap hal-hal yang sifatnya ceremonial Nah maka potret dari pilkada ke depan itu Siapa sosok yang memang itu merepresentasikan semangat pemuda Saya kira itu bisa menjadi kunci yang penting dalam meraih kemenangan di pilkada kota Serang Wah tentunya Pak Pilkada ini kan masih arah politik ya Pak Dan anak muda tadi betul sekali Bukan hanya sekadar followers Tapi sekarang juga wah dengan pemikiran kritisnya ya Pak Bahkan pemuda ini bisa ikut sertanya Pak Dan tentunya sangat penting perannya Betul Sekarang kita cek aja Pilpres kemarin juga kan Pemilih terbesar itu kan dari generasi milenial Nah begitu juga dengan di kota Serang Generasi milenial itu sangat besar juga jumlah hak pilihnya gitu Nah maka ya tadi tuh saya menyampaikan bahwa Sangat penting lah untuk merangkul para pemuda Di dalam visi misi terhadap calon pemimpin yang ada Yang sekarang nih mau berkompetisi gitu ya Sehingga nanti kebijakan itu tidak terlepas dari Kreatif Apa Kreatifnya teman-teman Yang memang itu Sedang menyala-nyala nih Iya betul Untuk bisa beraktualisasi gitu Iya 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 Kemudian Pak Tadi kan kita itu sedikit sudah membahas terkait dengan peluang Dari generasi muda nih dalam pilkadi Kemudian Pak Apa sih tantangannya Yang akan dihadapi oleh generasi muda nih Pak Dalam melibatkan diri Dalam politik lokal ini atau pilkada Iya tantangan pemuda Saat dia Apa Memasuki gitu ya Atau menggunakan hak pilihnya Tentu begini Mereka harus juga bisa menyadur Satu terkait dengan profil Siapa yang akan dia pilih Atau calon yang Apa Akan dipilih Yang kedua tentu juga Generasi milenial Para pemuda Pemudi gitu ya Juga harus melihat track recordnya Iya Gitu Nah yang ketiga Terkait dengan Apa sih yang Diharapkan untuk Bisa Tervasilitasi Ya dalam kebijakan-kebijakan pemerintah Yang notabene itu bisa melibatkan juga Generasi milenial Atau kebijakannya juga itu mendukung Atau memberikan Dukungan kepada Aktivitasnya mereka Gitu Nah ya tantangannya Menurut saya Itu aja Bagaimana mereka itu Betul-betul harus hati-hati Dalam Dalam Apa Melihat Biografinya Melihat kebijakannya Melihat Apa yang sudah dilakukan Begitu Ya Pelajarinlah track record itu Dengan Dengan Seksama Gitu Jangan begini Jangan sampai Mereka menggunakan hak pilih Karena memang Ada tekanan Atau karena Ada iming-iming Mohon maaf Manipolitik Ya Idealisnya mereka itu Harus diwujudkan Dengan Bagaimana mereka Melihat bahwa sosok ini Memberikan Arah yang berbeda Gitu Dari Yang sebelumnya Untuk kebaikan kota serang Gitu Baik-baik Dan tentunya itu ya Pak ya Jadi tantangannya adalah Generasi muda ini emang kudu bijak Ya Pak ya Memilih Track recordnya dilihat Profilnya dilihat Jangan cuman asal Apalagi tadi sampai ada Manipolitik ya Pak ya Wah itu bahaya sekali Ini yang di Apa ya Yang dipertaruhkan adalah Masa depan kotanya nih Pak ya Betul Ya jangan sampai begini Ya mohon maaf Karena Manipolitik Lima tahun ke depan itu Apa Mereka Seperti tidak punya harapan Gitu ya Terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Yang memang itu juga menaungi Apa Keinginan Para generasi milenial Kemudian nih Pak Anak muda nih kadang mendapat stigma Terlalu berapi-api ini Pak Dalam politik Tak jarang nih Pak Hal ini nih kadang menjadi Permasalahan politik Antara generasi muda Dan juga Tokoh politik yang memang Sudah berpengalaman Nah Pak Kemudian Apakah terdapat perbedaan Pak antara pemilih muda Dan juga pemilih dari generasi sebelumnya nih Dalam hal Prevensi politik Ya pasti Tapi sebetulnya begini Sebetulnya Berapi-api itu Hal yang positif Sebagai penyeimbang Sebetulnya Karena begini Bahwa Anak muda itu Belum memiliki Apa Pemikiran yang dewasa Kan juga belum tentu Gitu Nah Bahwa pilihan para pemuda itu Begitu ya Profesional politik Pemuda itu juga Tidak akan menghasilkan Pemimpin yang cakep Atau yang layak Juga belum tentu Gitu Nah yang ingin saya garis bawahnya Disini adalah Semangatnya pemuda itu Sebetulnya bisa menjadi penyeimbang Gitu Dari apa Dari pemikiran-pemikiran yang Kolot lah Gitu Yang sifatnya ya begitu-begitu saja Sekarang seremonial Dan segala macem Perlu ada sebuah terobosan Apalagi kita mau Apa Sekarang ini sudah di jamannya 4.0 Gitu ya Yang banyak sekali Kemajuan-kemajuan teknologi Gitu ya Yang mungkin juga itu Tidak familiar Di Di golongan Yang sebelumnya Gitu ya Dan Ini menjadi sebuah peluang Gitu Untuk Bagaimana Kota serang ini Mengambil kebijakan Yang Tepat Dari sisi Penyeimbangnya Ya anak-anak muda Gitu Ya saya kira Jangan terlalu Berapriori lah Terhadap Semangatnya Anak muda Gitu ya Ya malah itu Menurut saya bagus Gitu ya Banyak semangat Yang bisa ditularkan Dari gerakan-gerakan Atau yang Diplopori oleh Anak muda Gitu Jadi memang tadi Baik itu Generasi muda Ataupun generasi sebelumnya Harapannya bisa saling Menyeimbangkan Oh pasti Ya pasti Karena kan begini Dengan kematangannya Dan pengalamannya Gitu ya Para orang tua kita itu Tentu Karena sudah banyak Pengalaman Gitu ya Tentu sangat berhati-hati Sangat berhati-hati Sangat ini Gitu ya Nah Tapi dari sisi lain Generasi muda ini kan Dengan semangat yang Berapi-api Gitu kan Tentu dia ingin Ada hal yang konkret Gitu ya Ya Istilahnya Gerak cepat lah Sat-sat gitu kan Nah Gitu Nah Ini kan sebetulnya Hal yang Bisa Menjadi penyeimbang Sehingga Mengakomodir Kebijakan-kebijakan Kedepan itu Bisa lebih Paripunan Atau komprehensif lah Ketika itu diputuskan Sebagai sebuah Kebijakan Begitu Lambat pun juga Karena gini Permasalahan itu kan Selalu dihadapi oleh Pemerintah daerah Setiap hari Nah makanya Kalau kami nih Yang saya terapkan itu Bahwa setiap Urusan itu Semua bisa mengakses Termasuk nomor telepon Pribadi saya Kenapa? Karena kita butuh Menjawab Permasalahan itu Secara cepat Butuhkan solusi Secara cepat Gitu Jangan menunda-nunda Ketika ada masalah itu Gitu Dan kita butuh Kebijakan itu Hari ini kita Ada permasalahan Hari ini pun juga Kita mengambil kebijakan Yang tepat Gitu Nah kecepatan-kecepatan itu Energinya memang ada Di anak muda Gitu Energinya ya Energinya ada di anak muda Bukan berarti bahwa Generasi yang Sebelumnya Lebih senior itu Lambat Enggak Enggak Tapi memang Ada perbedaan Dalam hal Semangat Atau energi Yang memang Harus disalurkan Gitu Nah generasi muda Inilah yang memang Masanya memang Sedang masa berapi-api Gitu Betul Jadi kalau Sebesar ininya pak Generasi muda berapi-api Generasi senior itu Biasanya lebih bijak Bijak dan berapi-api Kalau diakumulasikan Kayak mantap Iya Artinya ada satu Garis Benang merah Yang memang itu Saling melengkapi Betul sekali Wah pak Menarik sekali Ini perbicaraan kita Hari ini Kita masih bahas Terkait dengan Trend pilkada Dalam anak muda Di segmen selanjutnya pak Kita akan bahas tentang Lebih dalam lagi nih ya Tentang pilkada tentunya Dan juga Paling penting adalah Kepemimpinan muda Maka dari itu Jangan kemana-mana Pemirsa Tetap bersama kami Di Bincang hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!